Sampah-sampah tersebut Selama ini cuma bisa kita digulohin atau dikepemulung ya, dikumpul kepada pemulung Saat ini kita bisa kreasikan menjadi hal-hal yang lebih ada nilai ekonominya Tujuan mereka sederhana, yaitu menyulap limbah menjadi barang bernilai ekonomis Sekaligus kampanye pemanfaatan daur ulang sampah Proses pembuatan vas dan bunga ini juga cukup mudah Bersihkan botol-botol bekas Buat pola yang diinginkan dengan menggunakan solder Bentuk melekuk seperti daun dan bunga dengan menggunakan kerek api Lalu warnai dengan semprotan cat Dalam sehari, kelompok biostik ini membuat 20 buah kerajinan dari botol plastik bekas Tergantung besar kecil dan tingkat kesulitannya Kerajinan bunga plastik kemudian dijual dengan harga mulai dari 20 ribu rupiah per buah Kalau yang ini kerajinan karpet anyaman batik berbagai motif Karya ibu-ibu pengurus posyandu dahlia kurahan sawah gede kebupaten Cianjur Saat ini ada 4 motif batik yang mereka buat Yakni motif adu manis, samarenda, acak tulis, dan motif halus Cianjur Kundiknya anyaman ini tidak terbuat dari kain pada umumnya Melainkan dari limbah bungkus kopi Berawal dari kepedulian akan menumpuknya limbah plastik Ibu-ibu pengurus posyandu ini berniat mengubah limbah plastik menjadi sesuatu yang berharga Selain karpet anyaman batik bungkus kopi ini dijadikan tas, dompet, tempat tisu, serta beberapa kerajinan tangan lainnya Awalnya untuk mengisi waktu luang, kerajinan anyaman batik bungkus kopi ini akhirnya menjadi usaha yang cukup menjanjikan Dalam sebulan ibu-ibu ini mampu menjual hingga 40 buah kerajinan anyaman batik Tak hanya dari wilayah Cianjur, pembeli juga datang dari luar daerah Kerajinan ini dijual mulai dari 20.000 sampai 300.000 rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitan Widodo Setiawan, Mugi Satria melaporkan untuk NET